Radio ku inspirasi supir hati Baik dokter dan juga sahabatku dimanapun anda berada Nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara Untuk itu kami persilahkan kepada dokter Hai, ada usah untuk memberikan kesimpulan Dari apa yang telah kita bicarakan pagi ini Silahkan dok Kesimpulannya adalah Bahwa fogging itu adalah upaya Untuk mencegah penyakit demam berdarah Tapi harus kita pertimbangkan ya Maslahatan menurutnya Dari upaya-upaya untuk menekan penyebaran nyamuk penyebab demam berdarah Yaitu apa saja yang pertama tadi ya Menjaga kebersihan lingkungan secara umum, secara luas Yang kedua gerakan 3M plus MM yang lain ya Menutup, menguras, mengubur, memantau, menegur Kemudian yang ketiga tadi abate Dan yang keempat fogging Tentunya semua keadaan-keadaan itu yang harus kita pertimbangkan Kaedahnya adalah pilih yang maslahat paling banyak dan mudurut paling sedikit Semoga bermanfaat Baik, terima kasih ilmu yang disampaikan tadi Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radioku Network yang sudah merilai acara sehatku ini Terima kasih atas kebersamaannya Jika untuk anda sudah berpartisipasi via WhatsApp tadi ya Mohon maaf atas segala kekurangan Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan Kami akhiri kebersamaan kita pagi ini dengan doa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh